Selain itu, karena ini berbasis aplikasi, kami bisa luarannya kalau publikasi mungkin agak susah, karena itu kalau kita kembangkan untuk penelitian berikutnya mungkin akan kita tambahkan sistem cerdas di dalamnya. Kalau hak cipta mungkin bisa, Pak. Baik, ada tambahan dari Pak Ibu lainnya? Tidak ada, saya kira terkumpul. Terima kasih, Bu Yusliana. Kita berikan aplaus untuk kalian. Selanjutnya, Bapak Fikmarup, silahkan. Suwadaya. Suwadaya. Pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada kantor saya, Pak Dr. Sdiansa sebagai moderator hari ini, dan juga Bapak-Ibu sekalian. Jangan terlalu serius, Bapak-Ibu. Desiminasi ini bukan seminar rasional, tenang saja. Kali ini saya akan memberikan desiminasi tentang hibah yang saya dapat, yaitu judulnya Daya Dukung Fondasi Kacapuri Alternatif Pada Tanah Aluvial, Kalimantan Tengah. Penyusunnya saya sendiri. Jadi, ini sebenarnya adalah lanjutan dari penelitian pemula milik saya, Pak Jesse Haliansyah, selaku perancang fondasinya, dan Pak Wiku selaku ahli strukturnya, yaitu kami mengkombinasikan cerutuk dalam dengan tiang butan pertulan. Pada 2013, kami mencoba pada Tanah Gambut, namun seiring berjalannya waktu, ternyata diketahui bahwa masyarakat Dayak sebagai pengguna fondasi kacapuri ini justru tidak membuat rumah di Tanah Gambut. Mereka membuat rumah di Tanah Lampung atau di pinggiran sungai. Jadi, masyarakat tradisional itu tidak ada yang menggunakan Gambut sebagai lahan tempat tinggal. Mereka menggunakan Gambut sebagai lahan penjata tanam, dan lain sebagainya. Sehingga agak lepas sebenarnya penelitian di 2013 itu, sehingga kali ini saya coba untuk mengaktikasikannya pada Tanah Lampung. Ini adalah hak cuan saya. Yang pertama, desain asli. Saya sadur dari Pak Iskandar, penelitian beliau di tahun 2000. Ini adalah bentuk umumnya. Yang kami modifikasi adalah bagian tiang ulen di sini, kami modifikasi menjadi tiang beton. Ini digambar dan desain oleh Pak Jesse Helia Syah, yang saat ini masih dalam proses pengajuan hak cipta, Pak Rusya Syah, untuk ini. Namun, karena berat sendirinya beton berturang dibandingkan tiang ulen jauh lebih besar beton berturang, sehingga yang awal desain aslinya adalah 2x2, kami buat menjadi 6x6. Namun di sini tiang ulen atau sunduk namanya ini kami pertahankan. Dalam hal ini, saya mencoba untuk bebannya adalah rumah sederhana tipe 4-2. Dan sampelnya diambil di daerah Kalimantan Tengah, yaitu dari data gama, kohesi, dan sudut gesernya. Kemudian nantinya akan saya hitung berat sendiri rumah tipe 4-2 berdasarkan model yang digunakan dan dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh dari fondasi itu. Ini adalah tabel parameter yang saya gunakan. Jadi, untuk tanah lempungnya, saya menggunakan gamma-nya 15 kN, gamma-krinnya 10, kohesinya 6, dan pinnya 0. Kemudian, untuk berat linisnya, kayu ulen itu 9 kN, lebih ringan dari air, galam 7 kN, dan beton berturang saya menggunakan 25 kN. Berdasarkan ini, maka diperoleh daya dukung ultimate untuk fondasi kaca puri adalah 34,2 kN. Ini berdasarkan penelitian milik Pak Iskandar, di mana beliau menyatakan bahwa fondasi kaca puri berperilaku seperti fondasi menerus. Jadi, fondasi kaca puri adalah fondasi dangkal, tapi perilakunya bukan fondasi sempat. Dia berperilaku seperti fondasi menerus. Jadi, kalau di Banjar Baru, kayak kita bikin fondasi pasangan batu itu kan sepanjang dinding ya. Pasangan batu kita, fondasi kaca puri itu seperti itu. Dia menerus sepanjang batang galam yang digunakan. Sehingga diperoleh berdasarkan rumus merhof, daya dukung 1 fondasi 34,2 kN. Nah, ini adalah model rumah sederhana tipe 42 yang saya gunakan. Berdasarkan bentuk ini, maka saya mengasumsikan bahwa jika diaplikasikan kaca puri, akan perlu 5 titik fondasi, yaitu 4 di pojok dan 1 di tengah. Nah, sehingga di sini beban total rumah sederhana adalah kasusnya mengasumsikan 14,34 kN. Saya bagi 5, ditambah berat sendirinya masing-masing. Jadi, 1 tiang kaca puri harus mampu akan menerima beban 8,532 kN. Dimana jika kita bandingkan dengan daya dukungnya adalah 34. Sehingga 8 ketemu 34, safety faktornya masih besar sekali dan masih mampu. Sehingga kesimpulannya adalah, daya dukung ultimatenya adalah 34,2, berat sendirinya adalah 5,66, beban yang diterima adalah 8,532. Sehingga kalau kita bandingkan, dapat disimpulkan bahwa daya dukung tanah untuk fondasi kaca puri masih memenuhi untuk diaplikasikan pada domen rumah sederhana. Namun, ini masih pada terang laran matematis. Untuk ke depannya seharusnya sudah saatnya maju ke model, apakah model lab atau model lapangan. Namun, saya masih bermasalah pada sambungan beton dan sunduknya itu. Kenapa? Karena kalau direndam, saya sudah bisa dibanyak yang mengasumsikan bahwa nantinya air akan masuk ke sunduk ulin dan itu akan merosak tulangan beton yang ada di dalam. Nah, saya masih belum ketemu sama Pak Jesse bentuknya gimana itu untuk menggantikan sunduk itu. Dalam hal ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik atas hibah yang sudah saya terima, yaitu untuk penelitian ini. Kemudian, kalau kita bicara kesesuaian dengan visi misi, maka ini masuk di bidang rekayasa teknologi hijau dalam bidang rekayasa fondasi lahan basah dan juga berkontribusi dengan registra penelitian tinggi di mana memperkaya arsip penelitian yang ada di LPPM itu sendiri. Untuk luarannya, alhamdulillah dari hasil ini saya sudah bisa mempublish dua seminar yang pertama seminar nasional, SNST ke-9 di Semarang tanggal 18 Juli yaitu saya menggunakan model rumah tipe 42 kemudian saat ICSBE saya menggunakan rumah tipe Humahai di mana mohon maaf untuk saat ini yang tipe Humahai tidak saya presentasikan karena agak ribet menjelaskannya. Tapi dia sudah dapat dua, alhamdulillah. Nanti ibu privat sama saya ya, punya di ruang daikan nanti. Untuk ke depannya, bahan ajar sudah masuk ke bahan ajar desain fondasi desain fondasi 2 karena masuk di fondasi tiang galam dan untuk ke depannya sih harapan saya, saya bisa bikin model mini model dulu untuk skala lab untuk di loading test. Untuk galamnya bisa, sudah ada yang kecil. Untuk betannya bisa, kayu ulinnya yang belum bisa saya minimize itunya. Salah finans visi bisa diminumnya mungkin skala 1 per 10 atau skala 1 per 20 itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif, mungkin satu saja pertanyaan saya berkaitan dengan judul yang disampaikan dengan yang ada di lembar penilaian ini tidak sama ya, disini perilaku fondasi, disitu didukung. Apakah proposal kemarin yang mana yang dimana? Perilaku. Perilaku ya. Kemudian dilaporan untuk perilaku. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan kalau ibu? Kalau tidak ada, saya cekong terima kasih kepada Bapak Timurut. Selanjutnya adalah Bapak Lopi Surbini ada yang mewakili Ya, silahkan. Ada ingat yang lempungnya seolah ganti LPL, daya dukungnya ganti-ganti-ganti. Alhamdulillah. Jangan, karena Vian terpesona lah, ngulung. Udu!